Penolak di sustu biladanku, mulia kuasa rokokku, muskini puji hatiku. Kita pelangi ya Bapak Ibu. Rauh kebenaran berdiam dan berkerja dalamku, memberi sinar jangka yang berguna mengenalmu. Penolak, penolak di sustu biladanku, mulia kuasa rokokku, muskini puji hatiku. Oh, sucikan biarlah ku dari jaman dan dosa, firmanmu kudus gendang, ku gardu hidup berkuasa. Penolak, penolak di sustu biladanku, mulia kuasa rokokku, muskini puji hatiku. Bagai penyusadalah, tak abu hindu anumlah, air hidup alihkan, labi banyak dan limang. Penolak, penolak di sustu biladanku, mulia kuasa rokokku, muskini puji hatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Sorgawi, Bapak yang mencipta kami, Bapak yang masih menopang hidup kami, malam ini isilah hati pikiran kami dengan kebenaran firmanmu. Berbelas kasihanlah kepada kami, biarlah nyata kasihmu bagi kami. Roh kebenaran, bekerjalah di tengah-tengah kami, khususnya hambamu yang memberitakan kebenaranmu. Tuhan urapi, Tuhan kuasai, Tuhan lindungi. Biarlah semata-mata kebenaran yang dari Tuhan, boleh dia sampaikan bagi kami. Kami mohon Tuhan menjaga setiap kami, malekat Tuhan membentengi kami. Juga peralatan kami, jaringan Tuhan topang, biarlah semua Tuhan pakai sebagai saluran anugerahmu bagi kami. Nyatakanlah kebenaran cinta kasihmu yang kekal bagi kami. Siapkan hati kami, buka pikiran kami, berfirmanlah bagi kami. Sekali lagi, setan iblis, musuh kebenaran jauh daripada kami. Juga kedagingan kami, Tuhan angkat, Tuhan sucikan oleh darah Kristus. Dan cinta kasih Kristus, boleh tiba kepada kami. Ambamu yang hina lemah, Tuhan pelihara, Tuhan bungkus dengan darah Kristus. Bawa ke atas salib Kristus, biarlah dari sana kami menerima anugerah Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, Bapak Ibu, kita lanjutkan eksposisi surat Roma. Kita lanjutkan Roma pasal 5, ayat 12. Kita baca sampai habis. Roma pasal 5, ayat 21. Dalam Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI membuat judulnya di sana, Adam dan Kristus. Ini sangat-sangat indah. Di mana kemarin kita sudah mendengar, setelah pembenaran, ada berkat, damai sejahtera dengan Allah, kita beroleh pintu bersekutu dengan Allah, kita akan dimuliahkan. Tapi ada satu kebanggaan, yaitu kita bermegah dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji, menimbulkan pengharapan dan pengharapan. Tidak mengecewakan. Karena Allah, ketika kita masih lemah, masih seteru, Kristus telah mati bagi kita. Dan dia membangkitkan Kristus menjadi pembela kita, sehingga kita pasti diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Dari penghakiman Allah. Diselamatkan dari mana? Dari murka Allah. Sehingga kita beroleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan kemegahan itu hanya kita kembalikan kepada Kristus yang adalah pembela kita. Hanya dialah kemegahan kita. Karena dia membuat kita dibenarkan. Dan kebenaran akan membawa kita kepada kemuliaan. Selanjutnya, pasal 5 ayat 12. Paulus kembali mengingatkan siapa kita. Dari mana kita. Bagaimana kita boleh mengerti anugerah Tuhan. Di sini, sangat-sangat indah, hanya dua perwakilan manusia, Adam dan Kristus. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Saya baca dari tempat ini. Roma, pasal 5 ayat 12 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. Yang adalah gambar dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan Saya ulang ayat 15 Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya. Yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16 Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17 Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 18 Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa, berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sangat-sangat indah firman Tuhan. Di sini kebenaran firman Tuhan melalui Alkitab. Iman kita kepada Yesus Kristus menjadi nyata. Kebenaran di bumi ini hanya diwakili oleh dua orang. Adam dan Kristus. Adam manusia pertama menjadi wakil semua manusia. Dan Kristus menjadi Adam kedua. Menjadi wakil sebagian orang, yaitu orang percaya. Dikatakan di sini ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa dan maut tidak bisa dipisahkan. Kalau kita ingat, kita keturunan dari orang tua kita. Kita ketika berkenalan dengan orang, kita menyebut orang tua kita. Kalau orang itu tidak mengenal orang tua kita, kadang-kadang kita mencoba mengingatkan mereka siapa kakek kita. Tapi satu hal yang kita lupa, semua kita satu nenek moyang. Yaitu Adam. Adam adalah kepala kita. Adam adalah wakil kita. Adam adalah yang darinya kita semua dicipta. Demikian Rasul Paulus berkata dalam kisah Rasul Pasal 17 kepada orang-orang Athena. Kita dicipta dari satu orang saja. Yaitu Adam. Tuhan Allah mencipta langit dan bumi selama enam hari. Semua ciptaan itu ketika Tuhan mencipta, dia berkata baik, baik, baik. Dia mencipta terang, dia melihat terang baik. Dia mencipta cakra wala, cakra wala baik. Dia memisahkan air dan laut, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan baik. Dia mencipta matahari, bulan bintang baik. Mencipta ikan, mencipta burung, semua binatang. Dia berkata baik, tetapi setelah Tuhan Allah mencipta manusia, dia bukan berkata baik. Tapi dia berkata sungguh amat baik. Kapan Tuhan Allah berkata sungguh amat baik? Ketika dia mencipta Adam. Dia melihat semua ciptaan itu menjadi sungguh amat baik. Tanpa Adam, ciptaan itu hanya baik. Tapi setelah mencipta Adam, bukan lagi hanya baik, tetapi sungguh amat baik. Itulah nenek moyang kita, Adam, yang membuat seluruh ciptaan menjadi sungguh amat baik. Karena kehadiran Adam. Kita bangga kalau nenek moyang kita berprestasi. Kita pengen cerita ke mana-mana. Saya keturunan dari raja ini, raja ini. Kita orang batak di mana-mana keturunan raja. Raja ini raja. Karena apa? Karena kita bangga. Tetapi semua raja itu keturunan Adam. Adam yang membuat bumi ini sungguh amat baik. Kita bangga. Tetapi nenek moyang kita, Adam, catuh ke dalam dosa. Melalui dia, seluruh alam semesta, catuh ke dalam dosa. Demikian, firman Tuhan. Dalam kejadian 1.31, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Setelah mencipta Adam, sungguh amat baik. Tetapi Tuhan memberi satu batasan antara Adam dan Tuhan. Antara manusia dan Allah. Antara ciptaan dan pencipta. Demikian, dalam kejadian 2.17, Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Ada satu batasan antara pencipta dan ciptaan. Antara Allah dan manusia. Yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu jangan engkau makan. Kalau engkau makan, pastilah engkau mati. Inilah batasan pengakuan manusia terhadap penghormatan kepada Allah. Kalau manusia menghormati Allah, manusia tidak melewati batasan itu. Dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetapi Adam melewati batasan itu. Adam tidak mahu lagi. Allah sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dia lewat batas itu. Dia menjadikan dirinya Tuhan atas dirinya sendiri. Dia tidak mahu lagi. Tuhan Allah menentukan baik dan jahat. Adam memutuskan dirinya lah yang menentukan baik dan jahat. Inilah dosa dan dosa membuat Adam mati. Dikatakan ayat 17 kejadian 2. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran manusia. Mengapa Tuhan Allah memberikan kesempatan, peluang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Mengapa Tuhan Allah memberikan manusia itu kehendak bebas, pilihan? Bagaimana kalau Tuhan Allah mencipta, Adam tidak ada pilihan lain, tidak bisa berdosa? Pikiran-pikiran ini, pertanyaan-pertanyaan ini, juga pertanyaan dari hati pikiran yang sudah tercemar dosa. Karena apa? Karena kita merasa kita lebih pintar, lebih bijaksana, lebih kreatif, lebih berhikmat dari Allah. Itu juga sudah penghujatan, penghakiman kepada Allah. Siapakah kita? Bukankah kita hanya ciptaan? Bukankah kita terbatas? Bukankah kita sudah dicemarkan dosa? Masakan kita menghakimi Allah? Mengapa Allah membuat manusia itu ada pilihan? Banyak ciptaan lain tidak ada pilihan. Pohon, batu, gunung tidak ada pilihan. Itu tidak bernilai kekal. Itu tidak ada peta teladan Allah. Peta teladan Allah ada unsur pribadi. Pribadi mesti ada unsur kehendak. Unsur kehendak mesti ada unsur pilihan. Inilah membuat manusia bernilai. Manusia diciptakan pribadi. Punya kehendak, punya pilihan. Itulah yang membuat manusia ini bernilai. Tapi manusia yang dicipta, serupa dan segambar dengan Allah, berpribadi, punya kehendak, dan punya kesempatan memilih. Dengan kesadaran memilih melawan Allah. Tapi, mengapa bisa Adam memilih yang salah? Apakah Tuhan Allah memberikan bibit kepada hati dan pikiran Adam untuk memilih salah? Alkitab mencatat, Adam melalui hawa. Hawa melalui iblis menggoda hawa. Hawa menularkan itu kepada Adam. Jadi, Adam ditularkan oleh godaan hawa. Hawa menerima tularan dari godaan iblis. Jadi, dosa muncul dari dunia roh. Dari iblis. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Tuhan Allah sudah mencipta para malaikat yang dicipta untuk melayani dan memuliakan Allah. Tapi, penghulu malaikat, perontang, dan mempengaruhi sepertiga malaikat untuk melawan Tuhan Allah. Dan dia memilih, menolak, menyembah Allah. Dia mau disembah. Dan saat itu Tuhan Allah berkata, Setan engkau. Setan artinya penentang Allah. Pelawan Allah. Setan berdosa dari dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Saya baca dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. sebab iblis berdosa dari mulanya. Iblis berbuat dosa dari mulanya. Dari mulanya sebelum penciptaan langit dan bumi. Iblis sudah berdosa. Iblis sudah berdosa. Mengapa dia berdosa? Iblis itu pembunuh manusia. Bagaimana iblis membunuh manusia? Apakah iblis mencekek manusia? Iblis membunuh manusia dengan menggoda manusia itu melawan Tuhan Allah. Ketika manusia itu melawan Tuhan Allah. Di situ manusia itu bunuh diri. Jikalau engkau makan buah ini. Pastilah engkau mati. Ini seperti racun. Jikalau engkau minum racun ini. Engkau pasti mati. Demikian Adam. Makan buah itu. Demikian orang bunuh diri. Minum racun itu. Jadi tindakan Adam. Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu tindakan bunuh diri. Tuhan Allah sudah memperingatkan. Jikalau engkau makan. Pastilah engkau mati. Adam sengaja makan. Berarti itu tindakan bunuh diri. Dari mana? Dari pengaruh iblis. Iblis berkata kepada Hawa. Engkau tidak tentu mati. Kalau engkau makan kau menjadi seperti Allah. Demikian Hawa mempengaruhi Adam. Setan. Berdosa dari semula. Setan. Iblis pembunuh manusia. Setan membunuh manusia. Menggoda manusia itu. Supaya manusia makan. Buah. Pohon. Baik dan jahat. Tuhan sudah memperingatkan. Jangan makan. Kalau makan matilah engkau. Tapi iblis berkata. Bukan mati. Tapi engkau akan seperti Allah. Inilah cara iblis membunuh. Cara iblis membunuh. Menggoda kita. Menggoda kita untuk melawan Tuhan Allah. Dan penggodaan iblis itu selalu lunak. Tidak kentara. Seperti nyamuk malaria. Nyamuk DPD menggigit kita. Kita tidak merasa apa-apa. Setelah nyamuknya terbang. Ada gatal sedikit. Kita pergi tidur. Besok-besok kita demam. Akhirnya periksa. Aduh. DPD. Demikian setan menggoda manusia. Ada orang jatuh ke dalam narkoba. Itu coba-coba. Pertama biasa. Akhirnya. Diperbudak. Akhirnya masuk rehabilitasi. Tetap tidak lepas. Demikian setan. Menggoda. Hawa. Adam. Jatuh ke dalam dosa. Yang tadinya. Dicipta Allah. Sungguh amat baik. Itulah nenek moyang kita Adam. Tapi sekaligus. Nenek moyang kita Adam. Wakil kita. Melawan Tuhan Allah. Otomatis. Kita keturunannya. Juga bersama dia. Melawan Tuhan Allah. Ada satu ayat dalam firman Tuhan. Demikian Ibrani 7.9-10. Maka dapatlah dikatakan. Bahwa dengan perantaran Abraham. Dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Yang berhak menerima persepuluhan. Orang Lewi. Mengurus baik Allah. Dia menerima persepuluhan. Dari orang Israel. 12 suku. 11 suku. Israel itu ada 12 suku. 11 suku. Dipimpin. Oleh pelayanan. Satu suku Lewi. Lewi. Satu suku melayani Tuhan. Full timer. Dibaik Allah. Mereka tidak. Punya ladang. Punya tanah. Mereka tidak berusaha. Mereka makan dari mana? Dari ke sebelah suku. Jadi sebelah suku. Memberikan persepuluhan. Untuk satu suku. Jadi sebelah suku. Sepuluh. 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 Jadi. Suku Lewi menerima. 110. Persen. Dari penghasilan. Keseluruhan. Suku. Israel. Suku Israel. Ada 12. Sebelah suku. Memberikan persepuluhan. Kepada satu suku. Sehingga. Satu suku. Lewi. Lebih kaya sedikit. Daripada sebelah suku. Tapi sebelah suku. Lewi ini. Juga harus memberikan. Persepuluhan. Kepada siapa? Kepada imam. Waktu Abraham. Mengalahkan empat raja. Dia. Memberikan. Persepuluhan. Kepada milki sedek. Imam dari Allah. Abraham. Punya. Anak Isaac. Isaac melahirkan Yaakub. Yaakub melahirkan 12 suku. Jadi 12 suku. Ada di dalam. Yaakub. Yaakub ada di dalam Isaac. Isaac ada di dalam Abraham. Jadi ketika Abraham memberikan. Persepuluhan. Kepada imam milki sedek. Termasuk. Ikut Lewi. Yang ada di buah pinggangnya. Memberikan. Persepuluhan. Mengapa saya kutip ini? Karena di dalam Ibrani. 7 hayat 9 sampai 10. Maka dapatlah dikatakan. Bahwa dengan perantaran Abraham. Dipungut juga persepuluhan dari Lewi. Yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya. Ketika milki sedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Jadi Lewi. Keturunan dari Yaakub. Keturunan dari Yaakub. Yaakub anak dari Isaac. Isaac anak dari Abraham. Jadi Lewi. Lewi ada di dalam pinggang Isaac. Ada di dalam pinggang Yaakub. Ada di dalam pinggang Isaac. Ada di dalam pinggang Abraham. Apa artinya? Bahwa Abraham. Sudah membawa. Benih Lewi. Ketika Abraham memberikan persembahan kepada milki sedek. Lewi juga ikut memberikan. Demikian dosa. Ketika kita ada di pinggang Adam. Kita berbuat dosa di dalam Adam. Sehingga di sini bersifat perwakilan. Padahal secara kronologis. Adam dipengaruhi Hawa. Tapi Alkitab tidak berkata kita diwakili oleh Hawa. Tapi kita diwakili oleh Adam. Ini sangat indah. Karena Allah dalam Alkitab selalu dinyatakan sebagai laki-laki. Dia mencipta Adam laki-laki. Untuk apa? Untuk Adam bisa melahirkan kita manusia. Dan akan ada Adam kedua yang akan menembus manusia. Di sini dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Di sini telah berbuat dosa. Bukan akan berbuat dosa. Kita semua telah berbuat dosa di dalam Adam. Karena kita telah berbuat dosa di dalam Adam. Kita pasti mati. Kita pasti mati. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh dosa itu juga maut. Sekarang ada data-data setiap hari berapa mati karena terinfeksi virus corona. Itu hanya cara turunnya maut. Cara bagaimana upah dosa maut tiba kepada manusia. Walaupun tidak ada virus corona. Manusia pasti mati. Kenapa? Karena dosa dan maut tidak bisa dipisahkan. Tuhan sudah berkata kepada Adam. Jangan makan buah pohon baik dan jahat. Kalau engkau makan pasti mati. Ketika Adam makan semua manusia pasti mati. Termasuk anak-anak mati. Karena apa? Karena sudah berdosa. Ini bukan berarti mereka berdosa akan dihakimi Allah. Karena Alkitab tidak mencatat dosa keturunan itu akan dihakimi Allah. Tapi dosa keturunan di sini, kita sebagai keturunan Adam sudah berdosa. Kalau kita melihat seorang tukang potong rambut. Kita langsung tahu dia itu tukang potong rambut. Karena apa? Karena dia terus. Kalau datang orang potong rambut. Potong rambut. Jadi, kita tidak bertanya. Dia pekerjaannya apa? Karena kita sudah melihat dia potong rambut. Kenapa? Karena dia pekerjaannya tukang potong rambut. Sehingga dia memotong rambut. Demikian kita keturunan Adam sudah berdosa. Karena kita sudah berdosa. Kita terus berbuat dosa. Ini menyatakan kita tidak bisa tidak mati. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13. Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Taurat ada setelah Musa. Adam jauh sebelum Musa. Ada orang menghitung dari Musa ke Adam. Ada 4.500 tahun. Ada 2.500 tahun. Sebenarnya itu tidak bisa kita hitung karena ada keturunan silsilah-silsilah yang dipotong. Yang tidak dicatat. Hanya yang penting-penting dicatat Allah. Kita tidak tahu berapa tahun dari Musa kepada Adam. Tetapi ayat 14 berkata, Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam. Yang adalah gambar dia yang akan datang. Musa memberikan Taurat. Sebelum Musa memberikan Taurat, telah ada dosa di dalam dunia. Tapi dosa tidak diperhitungkan. Karena tidak ada tertulis. Sehingga sekarang hukuman dalam pengadilan itu menurut undang-undang sekian. Karena sudah ada tertulis. Itu konsepnya dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memulai. Untuk penghakiman itu mesti ada tertulis. Dari Adam sampai Musa tidak ada hukum Taurat. Apakah dosa tidak ada? Dosa sudah ada. Tetapi dosa tidak diperhitungkan. Karena tidak tertulis. Apakah manusia tidak tahu itu dosa kalau tidak tertulis? Tahu. Pasal 2 sudah dikatakan bahwa ada hati nurani manusia. Untuk menyadarkan manusia berdosa. Manusia itu tahu dosa. Tapi manusia tidak tahu sebesar apa dosanya. Manusia juga bisa berdalih. Kalau tidak ada hukum tertulis. Sehingga Tuhan Allah memberikan Taurat. Supaya manusia tahu betapa besar dosanya. Dan manusia tidak berdalih lagi. Kalau Tuhan menuntut dosa manusia. Kalau dosa sudah ada. Taurat belum ada. Manusia tidak sadar betapa dosanya. Tapi Paulus berkata. Sungguh pun demikian. Ayat 14. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Juga atas mereka. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambar dia yang akan datang. Walaupun tidak ada Taurat. Dosa yang upahnya maut. Ketika Adam berdosa. Otomatis maut tiba kepada Adam. Demikian kepada keturunan Adam. Semuanya sudah berdosa. Demikian juga maut. Dan di sini. Paulus berkata. Maut telah berkuasa. Ayat 14. Sungguh pun demikian. Maut telah berkuasa. Sebelum Musa sudah ada kematian-kematian. Kecuali Enoch. Paulus. Di sini. Menyatakan maut kematian itu. Bukti manusia sudah berdosa. Walaupun tidak ada hukum Taurat. Seorang yang membunuh. Yang berbohong. Yang berbohong. Berjina. Itu berdosa. Walaupun tidak diketahui manusia. Dia sudah berdosa. Tapi ketika diketahui. Dimasukkan ke dalam pengadilan. Baru. Dia tidak bisa lari. Demikian. Dosa sudah menjalar kepada setiap manusia. Seluruh manusia sudah terjangkit maut. Paulus berkata. Maut berkuasa. Semua orang tua mati. Tua mati. Itu membuktikan. Manusia sudah berdosa. Jadi. Paulus menyatakan di sini. Kita tidak perlu lagi. Menolak. Keberdosaan kita. Karena dari permulaan. Tuhan telah berkata. Upah dosa adalah kematian. Kalau engkau makan. Pasti mati. Jadi. Mati itu bukti. Manusia. Berdosa. Tapi. Tuhan Allah mengasihi kita. Sebelum manusia itu mati. Tuhan Allah ingin kita sadar kita berdosa. Sebelum kita masuk penghakiman Allah. Di hukum di neraka. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita menghindari penghakiman Allah. Menghindari hukuman Allah. Sehingga Allah memberikan taurat. Jadi. Taurat itu satu anugerah Tuhan bagi manusia. Sehingga manusia sadar. Dia akan binasa. Karena dosanya. Paulus berkata. Sungguh pun demikian. Maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Langsung. Ada gambaran dia. Apa ini? Adam kedua. Yaitu Kristus. Adam pertama membawa kita masuk ke dalam dua dosa. Dan Adam kedua. Kristus membawa kita masuk ke dalam kebenaran. Jadi. Saya pernah presentasi. Ada gambarnya. Ini keluarga Adam. Ini keluarga Kristus. Bagaimana ini keluarga Kristus. Mereka yang pindah dari keluarga Adam kepada keluarga Kristus. Sehingga Kristus bukan turun melalui keturunan Adam. Kristus dari roh kudus. Untuk membawa manusia keluar dari hukuman Adam. Mesti ada jalur yang satu lagi. Yaitu jalur Kristus. Semua agama berada di bawah jalur Adam. Tapi Injil melalui jalur Kristus. Semua dalam jalur Adam berdosa binasa. Mesti kita keluar dan masuk jalur Kristus. Disanalah kasih karunia. Ayat 15. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang. Semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut. Jauh lebih besar kasih karunia Allah. Dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jikalau melalui Adam semua kita berdosa. Jauh lebih besar kasih karunia. Melalui Yesus Kristus. Atas semua orang yang percaya karena satu orang ini. Yaitu Yesus Kristus. Kalau kita disini baca. Sepertinya diulang-ulang. Diulang-ulang. Tapi dengan angle sudut yang berganti-ganti. Supaya apa? Supaya kita tahu kita ini di dalam Adam. Kalau kita terus di dalam Adam. Kita akan kena penghakiman dosa. Maut. Kita mesti keluar. Masuk dalam jalur Kristus. Melalui jalur Adam semua kita berdosa. Tapi melalui jalur Kristus semua kita dibenarkan. Melalui jalur Adam karena satu dosa. Kita semua tercemar dosa. Melalui jalur Kristus. Kebenaran oleh kasih karunia. Melalui melipah melalui pengorbanan Kristus. Ini apa artinya? Kalau melalui Adam. Kita mati karena satu pelanggaran. Melalui Kristus kita hidup. Melalui melampaui satu pelanggaran. Artinya apa? Kalau dosa Adam turun kepada kita. Dan kita tercemar dosa itu. Kita membuat dosa. Umpamanya 10 ribu. Melalui jalur Kristus. Kita dibenarkan. Bukan diberikan kebenaran 10 ribu. Melimpahi melampaui 10 ribu. Jikalau hutang saya 20 ton. Kristus bukan bayar 20 ton. Kristus bayar berpuluh-puluh ton. Melampaui 20 ton. Atau ratusan ton. Atau ribuan ton. Sehingga kita menjadi benar. Jadi dalam Adam kita berdosa. Dalam Kristus oleh kasih karunia. Kita dibenarkan. Demikian ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu. Telah mengakibatkan penghukuman. Dalam Adam kita beroleh penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu. Mengakibatkan pembenaran. Artinya apa? Dalam Adam. Adam melakukan satu dosa. Kita tercemar dosa. Kita bertambah banyak berbuat dosa. Tapi dalam Kristus. Dosa Adam ditambah dosa kita. Semua ditelan Kristus. Ditepus Kristus hidup kita. Dibayar hutang dosa kita. Bukan saja sebesar hutang dosa kita dibayar. Melimpahi itu. Kalau hutang saya 20 juta. Bukan 20 juta dibayar Kristus. Beratus, ratus, beribu, ribu juta. Artinya apa? Tidak ada dosa kita terlalu besar. Karena anugerah dalam Kristus. Karena anugerah dalam Kristus melampaui semua dosa kita. Ayat 17 sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Diulang, diulang, diulang. Kenapa diulang? Padahal ayat-ayat sebelumnya sudah dikatakan kita bermegah dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita dibenarkan. Mengapa di sini diulang-ulang sampai ayat 21? Ini transisi. Pasal enam. Di situ sudah dinyatakan buah hasil orang yang sudah dibenarkan. Ini seperti seorang mahasiswa akan diwisuda. Sebelum diwisuda ada nasehat-nasehat supaya setelah mereka diwisuda bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Jadi supaya mereka bisa menjadi berkat, dosen mengingatkan bagaimana mereka bisa lulus dan diwisuda itu melalui proses yang panjang. Sehingga mereka bisa bersyukur sudah melewati proses itu. Mereka diwisuda dan mereka akan pergi ke masyarakat menjadi berkat. Demikian Paulus mengapa mengulang-ulang. Kamu dalam Adam berdosa. Dalam Kristus dibenarkan. Melalui Adam, satu pelanggaran Adam membuat engkau semua tercemar dosa. Tapi kebenaran Kristus, semua pelanggaran itu ditelan Kristus. Diampuni Kristus. Dianugerahkan Kristus kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk apa? Paulus terus mengulang. Supaya kita sadar. Kita sudah berlimpah kasih karunia. Sehingga kita bisa mengaplikasikan kasih karunia itu. Demikian ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Untuk hidup. Pembenaran untuk hidup. Artinya apa? Dalam Adam kita memperoleh sifat dosa. Sehingga kita terus berbuat dosa. Dalam Kristus kita dibenarkan. Kita beroleh sifat ilahi. Kita boleh hidup menurut kehendak Allah. Ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Apa artinya ini? Kita tahu betapa banyaknya pelanggaran kita. Kalau orang masuk pengadilan terkena pasal ini. Terkena pasal ini. Tadinya dia pikir pelanggarannya itu hanya biasa saja. Tetapi dipaparkan pasal-pasal dalam undang-undang. Dia sudah banyak melanggar. Oh dia sadar. Betapa jahatnya dia. Betapa bersalahnya dia. Tapi ketika hakim berkata. Engkau diampuni. Orang itu melonjak bersuka cita. Dia tidak jadi dieksekusi mati. Dia diampuni. Kenapa ada satu orang mengganti dia. Demikian Taurat menyatakan betapa berdosanya kita. Sehingga kita sadar kesalahan kita banyak. Tetapi pengampunan datang melalui Kristus. Baru kita sadar pengampunan itu bukan biasa. Pengampunan itu luar biasa berlimpah. Mengampuni dosa-dosa kita. Satu, dua, tiga dosa satu hari. Satu bulan, tiga puluh hari. Kita sudah melakukan sembilan puluh dosa dalam satu bulan. Bagaimana kalau satu tahun. Sepuluh bulan sudah sembilan ratus. Tambah dua bulan kita. Lebih seribu setiap tahun berbuat dosa. Kalau umur kita sudah empat puluh tahun. Empat puluh ribu dosa. Apakah itu biasa? Tidak. Itu luar biasa pengampunan Allah. Dikatakan ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan. Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa. Berkuasa dalam alam maut. Demikian kasih karunia. Akan berkuasa oleh kebenaran. Untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 21 ini menyatakan. Orang yang berdosa itu berdosa selama-lamanya di neraka. Sehingga orang tidak bisa tidak dihukum bersama dosanya. Dan dalam hukuman itu juga dia berbuat dosa. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut. Alam maut neraka. Orang yang ke neraka terus berdosa di sana. Sehingga dia tak mungkin hidup dalam surga. Karena surga tidak ada dosa. Dia hidup dalam dosa. Mesti di alam maut. Ini menyatakan. Kalau dosa tidak diampuni. Pasti masuk neraka. Karena dosa itu bukan barang mati. Dosa itu hidup. Orang yang berdosa akan terus hidup dalam dosa. Mati pun dia terus berdosa. Orang kaya yang mati masuk neraka. Dia tetap berdosa. Dia sombong. Suruh Lazarus mencelupkan jari-jarinya ke air. Dan dia meneteskan ke lidahku. Dia menganggap dia bos. Walaupun sudah di neraka. Demikian Paulus berkata. Dosa berkuasa dalam alam maut. Kalau dosa tidak diampuni. Sampai mati meninggalkan dunia. Hidup lagi dibangkitkan. Tuhan pun tetap berdosa. Tidak pernah berpisah dari dosa. Sehingga orang-orang di neraka. Tak mungkin ada cinta kasih di sana. Semua orang di sana membenci egois. Tidak ada persekutuan di neraka. Semua orang berdosa di neraka. Berbuat dosa terus. Jadi neraka itu bukan saja hukuman kekal. Tapi dosa kekal. Neraka itu bukan saja tempat orang berdosa. Tetapi tempat orang berbuat dosa. Maukah kita terus berbuat dosa? Neraka itu bukan hanya hukuman karena dosa. Tapi tempat manusia berbuat dosa. Oh ini menakutkan sekali. Terus berbuat dosa. Tidak bisa berhenti lagi. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ini mengerikan. Tetapi Kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran Untuk hidup yang kekal Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi oleh kasih karunia Kita hidup dalam kebenaran Dalam hidup kekekalan Berarti orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Selama-lamanya hidup berkenan kepada Allah di sorga Hanya dua Keberadaan manusia Dalam Adam kita berdosa Dan terus berdosa Sampai masuk neraka pun disana terus berdosa Tidak bisa berhenti Tapi oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus Kita dibenarkan Dan kita akan hidup benar selama-lamanya di hadapan Allah Bapak ibu saudara sekalian Jikalau belum melepaskan diri dari keturunan Adam Tinggalkanlah dosa Datanglah kepada Kristus Yohanes 1 ayat 12 Dia datang kepada milik kepunyaannya Tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia Tapi barang siapa yang menerima dia Kristus Dijadikan anak-anak Allah Kita lahir sebagai anak-anak Adam berdosa Ketika kita datang kepada Kristus Kita dijadikan anak-anak Allah Keluarga Kristus Dalam Adam kita berdosa Dan kalau kita tidak bertobat Mati Sampai selama-lamanya Berdosa terus di neraka Tapi dalam Kristus Kita stop berbuat dosa Dibenarkan Dan kita melakukan kebenaran Sampai selama-lamanya Hanya dua Dalam Adam kita berdosa Terus berbuat dosa Dalam Kristus kita dibenarkan Dan kita hidup untuk Allah Dalam kebenaran Mari kita berdoa Bapak di surga Malam ini kami disadarkan Mengapa kami berbuat dosa Karena kami Tidak bisa memilih Kami keturunan Nenek moyang kami Adam Yang sudah berdosa Tapi setelah kami Mendengar Injil Kami bisa datang Kepada Kristus Supaya kami berhenti Berbuat dosa Dan hidup Untuk kebenaran Malam ini Ya Tuhan Setiap kami Yang belum mengambil Keputusan Keluar dari dosa Keluar dari keturunan Adam Masuk kepada Kristus Tolonglah kami oleh Roh Kudus Tuhan Meninggalkan dosa kami Dan mohon Anugerah Tuhan Turun atas kami Karena Kristus Sudah mati Mengganti kami Ya Tuhan Rohmu yang kudus Sanggup Menyadarkan kami Dan sanggup Membawa kami Kepada Kristus Terima kasih Biarlah setiap Kami Ambil Keputusan oleh Pertolongan Roh Kudus Bertobat dari Dosa kami Dan menyerahkan Diri kepada Kristus Sehingga kami Lepas dari Hukuman kekal Berdosa Di neraka Masuk kepada Hidup kekal Hidup benar Bersama-sama Tuhan Selamanya Terima kasih Untuk Malam ini Kami menyerahkan Hidup kami Juga hari esok Tuhan bangunkan kami Tuhan pimpin kami Tuhan sertai kami Dan Kami terus berdoa Biarlah Tuhan Terus Membangkitkan Kerinduan Dalam hati kami Untuk Mengasihi Tuhan Mencintai Tuhan Mengikut Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Sampai disini Kelas kita Tuhan Yesus Memberkati Amin